Emang udah ada berapa catong, Pak? Yang kurang lebih sekitar 32 catong banget. Paling banyak ada yang mesen berapa, Pak? Paling banyak mah ada yang 70, 25. Berapa kilo sehari, Pak? Satu kilo-satunya. Duriannya durian apa, Pak? Durian Medan, Pak. Durian Medan. Durian Medan. Berapa kilo sehari, Pak? Kalau menghitung kirungan, ini satu keinginan, Pak. Ini Bapak udah lama di sini? Kalau saya masih berharusnya. Berapa tahun? Ya, kurang lebih sekitar satu tahun, Pak. Satu tahun. Udah lumayan juga ya, cepat-cepat juga ini kerjanya. Kalau es krimnya sendiri berapa, Pak? Kalau es krimnya sendiri, kita nggak pernah ikutin sih, Pak. Jadi, setelahnya... Ya... Kita paling berapa ember atau berapa tabung, belajar tak keren, Pak. Oh, berapa tuh? Embernya berapa? Oh, sehabisnya es durian itu, ya? Iya. Esi duriannya. Kalau di emberin, embernya berapa? Kalau di emberin itu satu-satunya dua tahun itu disaran 8 literan, Pak. Kalau misalkan 1,8 liter itu perbedaannya itu 1 dendang 24 liter, kalau misalnya, ya kurang lebih sekitar 10 dendangan. 24 liter, kami 10, Pak. Banyak banget. Itu orang-orang rata-rata mesennya yang kecil apa yang gede? Kebanyakan. Kebanyakan, ya. Yang gede, ya? 10. Oh, 10. 8. Iya, 8. 8. Banyak 2. Oh, iya. Paling banyak ada yang mesen berapa, Pak? Paling banyak, Pak, ada yang 70, 25. Ada yang pernah mesen buat hajatan nggak? Sering juga. Oh, sering. Kalau buat hajatan berapa itu? Kalau buat hajatan, per ember sih, Pak. Itu per ember berapa? Per ember berapa? Kalau ini berapa kan sih, Pak Arvin. Itu bosnya yang takut. Tadi ini buka dari jam berapa, Pak? Bukannya jam 10, Pak. Jam 10 pagi? Iya. Itu udah ngantri itu? Iya. Bukannya, Pak. Kadang nggak ada yang ngobrol, 10. Bapak tahu nggak ini dari tahun berapa, Pak? Kalau saya, setang saya itu dari tahun 2006 sih, Pak. Udah lama, ya? Siang punya masih suka kesini, Pak. Kalau yang punya sekarang, udah ada cara kesini, udah nggak sibuk. Ngurusin untuk yang secara rekatannya. Emang udah ada berapa capeng, Pak? Ya kurang lebih sekitar 13. Di Bekasi doang? Di Bekasi, di Bandung, Cikante, Zekate. Di Bandung juga ada. Ada yang di Karawang. Wah. Toppingnya sebenarnya ada apa aja, Pak? Kalau untuk topping itu cuma ada keju sih, ya. Untuk saat ini. Cuma kalau untuk kebanyakan kurang panas bikin, terutama toping apa? Jadi polos semua ya ini, ya? Iya, jadi polos semua. Tadi abisnya jam berapa tuh keju? Abisnya itu jam, abisnya itu jam, abisnya itu jam, sejam doang berapa tuh keju? Kejunya berapa? Ini? Berapa banyak? Itu menurut setok berkiriman dari Pak Bukut belum begini. Memang habisin stok kemarin. Memang stoknya, karena emang lagi terbatas ya hari ini? Jadi rehasilan rehasilan 3-2 itu terbatas. Hmm. Itu yang apa tuh, Pak? Yang spesial apa, Pak? Yang biasa. Biasa. Kalau yang spesial itu 5 adunan durens, 1 sd. Kalau yang biasa itu 3 sd. 3 adunan durens. Memang lebih banyak ke durensnya ya? Iya. 4 adunan durens Lalu tak spesial. Oh tuh, ambil lagi. Itu emang dari durens asli ya? Durens asli. Berasa banget laginya. Bapak besar polos. Ini juga masih yang biasa nih ya? Ini biasa nih, Pak. Rata-rata pada musuhnya, Pak, biasa? Iya, rata-rata. Tergantung orangnya sih, enggak ada. Kalau Pak Serenteng biasa-biasa, kalau Pak Serenteng spesial-biasa. Emang semuanya yang jelas ini ya? Kalau ada yang mesen, tahu nggak, Pak, nomornya, Pak? Nomornya ada di menu, Pak. Oh, ada di sana. Oke, nanti di... Di menu udah ada nomor ya. Nah, misalkan tahu buat acara dan jantar, pengenangkan atau ulang tahun, cukup udah ada di menu. Iya. Tepat. 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 Alamat tepatnya atau enggak, Pak? Di sini? Patokannya atau alamatnya? Patokannya cuma kalau di sini terima repartikasi pas bunderan. Pas banget bunderan nih, guys. Tepat. Tepat. selamat menikmati selamat menikmati